Karena dia punya 3 fungsi utama ya, gak cuma bisa jadi dompet doang Dompet ini bisa kalian convert jadi slingback atau bisa kalian convert juga jadi clutch Nah mantep gak tuh? Halo semuanya Sobat Torch, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi sama gue Alifan di video review produk ya Dan sekarang gue mau nge-review produk apakah ini, apakah Oke sekarang di depan kalian bisa dilihat gue pake tas apaan nih Jadi yang mau gue review sekarang ini adalah namanya Buka dulu kali ya Ini adalah dompet, tapi tas Tapi dompet Jadi tas atau dompet Udah kesel belum? Belum ya Oke Sobat, jadi yang mau gue review sekarang ini adalah namanya Gaesa Multi Purpose Neck Wallet Nah kenapa Multi Purpose? Karena ini dompet bukan sembarang dompet Sobat Ini double, triple atau quartet Nah jadi ini dompet bukan sembarang dompet Karena dompet ini bisa berubah-ubah bentuk Nah berubah bentuk kayak gimana sih? Lebih tepatnya karena dia punya 3 fungsi utama ya Gak cuma bisa jadi dompet doang Dompet ini bisa kalian convert jadi slingback Atau bisa kalian convert juga jadi clutch Nah mantep gak tuh? Nah sebelum gue convert, gue mau jelasin dulu nih dari fitur-fiturnya dulu ya Sob Bahan Untuk bahan Seri Gaesa Neck Wallet ini Masuk dalam seri Dark Lusen ya Jadi ini masuk ke dalam seri Dark Lusen nya Torch Karena dia punya satu buah panel transparan seperti ini Kece-kece gimana gitu Tembus pandang gimana gitu ya kalau dilihat Jadi transparan Dan ini dipadukan dengan material poly-e-label ya Yang lebih durable dan lebih tahan air dari bahan biasa Nah jadi ini udah perpaduan yang cocok banget Sob Dan ini desainnya juga sleek ya Tapi elegan Dan ini unisex bisa cowok bisa cewek Kalau kalian mau pake jalan-jalan ke acara yang mungkin semi-formal Itu bisa dibikin clutch Terus kalau acara santai bisa dijadiin wastebag atau naik wallet gitu Oke kita langsung aja bahas fitur-fiturnya apa aja Di bagian depan sini ada panel Dark Lusen Dan ini kebetulan Kebetulan aku bawa handphone Jadi ini bisa buat masuk handphone disini Sob Dan ini bisa jadi keren ya menurut gue Bisa nyala-nyala gimana gitu Nah jadinya dia nyala gitu Dan kalau ini ada telepon masuk telepon Yang gue contohin ke kalian ya Ini jadi naik wallet nih Belom Wah nyala gitu Jadi kalau ada telepon kalian bisa lihat siapa yang menelpon? Apakah mantan atau rentenir? Halo Siap 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 Kerja Ini juga lagi kerja Kerjaan lu ngapain? Review lah Review produk Nah jadi ini Semua sletting dari Gaisa Multi Turples Wastebag ini udah dilengkapin sletting waterproof ya Sob Untuk sletting-sletting utamanya Jadi supaya isi Atau barang-barang bawaan kalian Nggak kebasahan Karena ini slettingnya lebih tahan air Dan di ujung slettingnya Juga udah dilengkapin puller Jadi ini sangat memudahkan kalian untuk Buka tutup Sistem buka tutup Nah kalau dibuka kantong depan ini Jadi ini ada handphone ya Gue bisa masukin ke sini juga Dan ini ada slot kartu Nih kalau kalian lihat Ada banyak slot kartu disini yang bisa kalian bawa Sob Ini ada 9 slot kartu Kebetulan yang gue bawa adalah Ada 2 SIM SIM A, SIM C Terus ada beberapa kartu ATM Juga ada KTP ya Kartu tanda pengenal Terus ada beberapa kartu-kartu lain lah Kartu Remy Sama disini ada STNK Nah gue kebetulan bawa motor juga Jadi STNK nya Gue selalu masukin juga disini Lalu Di bagian sampingnya sini Ada slot lagi Sob Nah slot ini bisa kalian pakai Untuk nyimpen uang tunai Nah Kayak gini Slot yang di bagian samping sini Ini bisa kalian pakai untuk uang tunai Karena ini memang fungsinya adalah dompet Nah itu untuk saku depan Kita pindah ke saku yang sebelahnya ya Masih saku utama sih Kalau untuk saku utama disini ada kompas pullernya juga Kita buka Nah Untuk saku utama yang kedua Ini gue biasa bawa Ini yang keren Sob Ini tuh sebenernya dompet Tapi bisa kalian fungsikan juga sebagai wastebag Kenapa? Karena barang-barang esensial kalian itu sebenernya bisa masuk semua kesini Sob Nggak percaya Ini bisa ke utama yang kedua ini gue bawa ini nih Ada kabel dan kepala charger Gue bisa bawa charger Terus ada Kosker cadangan Lalu Di kompartemen utama ini Lumayan gede ya Kalian bisa bawa Barang-barang apapun disini Dan yang pastinya Barang-barang basic lah ya Esensial Dan handphone juga ini bisa masuk Bisa kalian masukin disini Sob Nah Jadi kalian bisa milih Either kalian mau masukin di depan Buat pamer-pamer gitu Kalau ada telepon nyala gitu kan Atau kalian bisa masukin juga di saku yang sebelahnya Nah disini juga aman Sob Itu Terus di dalam sini Sub kompartemennya Nah disini juga ada sub kompartemen Sob Di sub kompartemen ini gue biasa naruh untuk dokumen-dokumen kecil ya Kayak misalkan struk belanja Atau apapun lah Kertas-kertas yang menurut kalian penting Ini bisa dimasukin ke dalam sini Sob Dan ini cukup lega sih ya Bisa muat sampai bergepok-gepok gitu juga kayak Oke itu untuk saku utama yang kedua Sekarang kita pindah ke bagian belakang Nah untuk bagian belakang Ini ada satu buah strap Ini dan ada saku belakang Untuk saku belakang Karena gue motoris juga Kebetulan ini gue bawa kunci motor Ini bisa masuk di saku belakang Sob Lalu ada uang receh Beberapa uang receh Sama kurek api Nah jadi buat kalian yang ududer Atau yang temennya ada yang ulang tahun gitu Suka pinjam kurek dong Nah ini bisa kalian masukin ke sini Itu untuk saku belakang Lalu di bagian tengahnya sini Kalian bisa lihat ada satu buah strap Ini strap webbing yang materialnya halus Nah ini bisa kalian fungsikan untuk strap handle Ketika tas ini dijadikan clutch Nah sekarang gue mau jelasin tiga fitur utamanya Apa aja Nah ini pertama ya Nah gini doang Jadi si Gaisa Multi Purpose West Bank ini Si tali strapnya ini bisa dilepas-pasang Sob Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian Kalian mau pakai ini sebagai clutch Kalian tinggal copot aja tali selingnya Lalu kalian bisa pakai seperti ini Ini udah compact banget Dan ini enak banget buat dibawa Pergian ke manapun ya Jalan-jalan di mal Atau ke warung Atau ke rumah tetangga gitu Minta garam Kalian jajan beli kuota Bisa banget ya Ini difungsikan sebagai clutch Lalu kalau kalian mau jadikan wastebag Kalian tinggal pasang aja tali seling ini Di dua buah ringde yang ada di ujung-ujung tas nih Kalian tinggal pasangin aja Gampang banget Ketika sudah seperti ini Kalian tinggal pakai aja Set Ini udah bisa jadi wastebag ya Atau slingbag Dan kalau gue pribadi sih lebih prefer Jadi slingbag kayak gini Karena enak banget sih dipakainya Nggak terlalu kelihatan ribet Bukan ribet Apa sih? Jadi ya pokoknya sesuaikan aja sama selera kalian Kalau gue pribadi Selera gue Gue lebih suka Dijadikan slingbag Seperti ini Karena kelihatan lebih Compact aja gitu Dan simple Terus Yang terakhir Nah sesuai judul Ini bisa kalian ubah juga sebagai neck wallet Nah kalau untuk neck wallet Ring hook yang ada di belakang sini Tinggal kalian lepas salah satu aja Dan kalian attach di bagian ringde Yang satunya lagi ya Nah jadi dua-duanya Di dalam satu ringde itu ada dua buah ring join atau hook Jadi kalian tinggal attach aja kayak gini Dan ini sudah bisa kalian pakai sebagai neck wallet Tinggal kalian kalungin aja Sudah jadi neck wallet gitu sob Gimana? Gimana? Keren nggak? Keren nggak? Mau nggak? Mau nggak? Beli Gue juga mau beli Belinya lima ya Bagi-bagi Buat tangga gitu Om, tante Dan opus Sama Iya isinya beli Oke gitu aja sob Semoga bermanfaat Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like Share Subrek Dan juga komen Kalau ada pertanyaan tentang Tas-tas ini Atau tas yang lainnya Kalian tulis aja di kolom komen Dan insya Allah kita akan bisa untuk jawab besok Sekian dulu videonya Gue Alifan Famit undur diri Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Ini dompet bukan sembarang dompet Dompet bukan tempat buat ngepet Tapi jangan dipakai buat ngepet Ini dompet bukan sembarang dompet Ini dompet bisa ngepet Tadi Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.